Kesadaran warga masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban K3, sepertinya belum memasyarakat, sehingga kesadaran warga masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH dan tim terpadu yang melibatkan beberapa dinas maupun komunitas. Seperti diketahui, selama ini warga di seputar kota Kuningan, sudah terbiasa membuang atau menyimpan kotoran sampah di atas trotoar. Nampak di beberapa titik trotoar Jalan Otista, Jalan Ajit, Jalan Pramuka, Jalan Juanda, Jalan R.E. Marta Dinata Ciporang, dan sejumlah titik lainnya. Dari hasil pantauan di 32 lokasi kecamatan, salah satunya di wilayah Ciawi Gebang tepatnya di depan pasar Ciputat, setiap hari sampah selalu menumpuk bahkan sampai menggunung dengan bau menyengat, sehingga praktis suasana di depan pasar Ciputat itu nampak kumuh, merusak keindahan pusat perbelanjaan karena sampah tersebut disimpan di pinggir Jalan Raya. Jumadi seorang pedagang rokok tak jauh dari pembuangan sampah di depan pasar Ciputat saat ditemui menuturkan, sebenarnya merasa risih setiap hari warga Ciawi Gebang membuang sampah seenaknya di pinggir Jalan Raya, persis di depan pasar Ciputat. Mereka membuang sampah di lokasi pinggir Jalan tersebut, pada malam hari menjelang pagi. Sehingga praktis tumpukan sampah semakin menggunung dengan bau tak sedap dan menimbulkan polusi tidak sehat. Sementara itu, pihak Binas Lingkungan Hidup Kuningan, secara rutin mengangkut tumpukan sampah tersebut, setiap pukul 13 WIB siang hari untuk dibuang ke TPA. Namun tumpukan sampah itu tidak terangkut semua. Sementara warga Ciawi Gebang dan tetangga desa dipastikan selalu buang sampah di lokasi tersebut. Sehingga praktis tumpukan sampah selalu berserakan di pinggir Jalan Raya di depan pasar Ciputat. Untuk mengatasi masalah persampahan ini, Hendra warga Ciputat mengusulkan agar lokasi pembuangan sampah itu jangan di pinggir Jalan Raya, karena etalase pasar Ciputat menjadi kumuh. Diusulkan kepada pihak DLH Kuningan untuk membuat bak sampah permanen di lokasi tersebut, atau alternatifnya melarang warga membuang sampah di depan pasar Ciputat dengan solusi mencari lokasi baru untuk pembuangan sampah akhir. Kadang-kadang pirang, kadang-kadang hukum. Terima kasih telah menonton!